Tiga pegawai negeri sipil dari Dinas Pendidikan Banten menjadi korban pencurian di tempat peristirahatan Jalan Tol Jagorawi, Kilometer 10, Rabu Siang, 13 Juni. Uang sebesar 16 juta rupiah, laptop dan harddisk yang ada di dalam mobil raib di jarak pelaku dengan memecahkan kaca kanan belakang mobil. Korban Ahmad Suheri, 47 tahun, menuturkan. Peristiwa ini terjadi saat dia bersama kedua teman kerjanya, Ois, 43 tahun, dan Zulma, 39 tahun, akan menuju Cibodas untuk menghadiri acara dari kantornya. Kejadian-kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Ya tapi di Dina dia memungkinkan berapa? Ketawaannya seperti ini? Yang tahu pertama saat keamanan di situ, keamanan di situ sekitar setengah satu dia tahu, tapi kita tahunya setengah dua. Ahmad langsung panik begitu mengetahui barang-barang yang disimpan di bagian belakang mobil Toyota Avanza A1579KB raib. Juga ikut raib uang 16 juta rupiah yang akan digunakan untuk belanja. Kejadian tersebut dilaporkan korban ke petugas Polsek Cipayung. Dari Jakarta Timur, Muhammad Ifad, Poskota TV melaporkan.